Halo Rek, hari ini aku mau belajar skillet ortodonti. Ortodonti itu apa? Jadi, ortodonti itu merapikan, donti itu gigi. Jadi, merapikan gigi. Skilletnya tentang evaluasi kepala, gigi. Jadi, nanti kita bentukin titik-titik di kepala, nanti ada namanya sendiri. Terus, kita tinggal gabungin antar titik jadi garis. Terus, kita hitung sudutnya, jaraknya, gitu-gitu. Dan, ternyata menarik sekali. Jadi, tinggal ngapalin klasifikasi kategori gitu-gitu. Jadi, aku sekarang mau belajar untuk ujian. Ini ada cefalometri, pemeriksaan indeks wajar dan cefalik, mid-lang, tipe dan profil wajar, freeway space, bla bla bla. Kita mulai dari cefalometri. Cefalometri ini yang foto dari samping itu. Jadi, nanti kita disuruh menunjukkan titik ini-mini, terus membuat garis, menunjukkan sudut, terus menunjukkan S-line, terus kesimpulannya, seperti ini. Ini dihafalin. Oke, kita coba cari foto cefalometri. Nah, jadi nanti hasilnya kayak gini, guys. Biasanya, instrukturnya nanti share screen gini, terus kita tinggal annotate. Oke, pertamanya kita mau bikin titik-titik dulu. Biar nggak bingung, aku pindah ke Photoshop, sekalian belajar untuk ujian. Nah, untuk titik-titiknya, ada selaturzika, itu letaknya di tengahnya, hipofisial fossa. Untuk titik nasion, berada di perpotongan internasal sutur, dengan nasofrontal sutur, ya, itu pertemuan antara kranium dengan wajah. Titik porion, itu titik tengah kontur atas, meatus akusticus eksternal. Kemudian, titik orbita, itu titik terendah pada tepi inferior rongga mata. Titik anterior nasal spine, atau ANS, itu ujung tulang anterior spina nasa. Kemudian, ada posterior nasal spine, atau PNS, itu terletak pada ujung posterior spina nasa, yang merupakan temukesal dari maksila pada dasar hidung. Untuk titik A, atau subspinal, itu titik tercekung pada maksila. Kemudian, titik B, atau submental, itu titik tercekung pada alveolaris mandibula. Kemudian, ada titik pogonion, itu titik paling luar, atau menonjol dari daku. Ada titik menton, itu titik paling inferior, atau bawah pada daku. Untuk titik genation, ini pertengahan pogonion dan menton. Untuk titik gonion, itu tengah dari ramus mandibula. Untuk garis, ini ada beberapa. Nah, dimulai dari garis atau bidang referensi SN, itu menggambarkan basis dari cranium anterior. Nah, ini ditarik garis dari titik selaturzika ke titik nasion. Untuk garis Frankfurt plane, atau Frankfurt horizontal plane, sama saja. Nah, ini ditarik dari titik Orion ke titik Orbita. Untuk garis maksilari plane, atau bidang maksila, itu ditarik dari titik ANS ke titik PNS. Untuk garis mandibular plane, atau bidang mandibular, itu ditarik dari titik gonion ke genation. untuk garis oklusal, atau bidang oklusal, itu merupakan overlapping M1 dan P1. Untuk sudut atau jarak, ini konsepnya sama saja sih, sama yang bikin garis, atau bidang referensi tadi. Untuk sudut SN, SN, B, AN, B ini tinggal membuat garis dari titik-titik yang telah kita buat, tinggal ditarik garis segitu saja. Sudut dan jarak I, N, A, ini kita harus bikin garis yang membagi insisif jadi 2. Untuk sudut I, N, A, tinggal ditarik mana yang antara I dengan garis N, A. Untuk jaraknya, ini kita ukur dari labial insisif ke garis N, A. Nah, kita mengukurnya yang 90 derajat atau tegak lurus dari garis N, A-nya tadi. Biasanya untuk mempermudah kita bikin garis putus-putus seperti ini. Bedanya, kalau IN, B itu kita bikin garis di insisif bawahnya. Untuk sudut J, O, G, N, S, N, ini kita tinggal tarik garis saja. Untuk S-line-nya ini kita bikin garisnya bukan di detik yang tadi di tulang-tulangnya tapi kita bikin garis baru di jaringan lunaknya yaitu di kurva dihitung di tengah itu ke dakung. Untuk kesimpulannya aku screenshot-in saja kayak gini. Sedangkan untuk kesimpulannya dari sudut jarak tadi seperti ini rangkumannya. Bisa dibaca sendiri. Oke. Untuk bahasan lainnya mungkin kalian request saja ya kalau mau. Ini aku bahas volumetri saja soalnya yang cukup menarik untuk dijadikan konten menurutku. oke guys bye bye thank you selamat menikmati selamat menikmati